Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William di video kali ini saya unboxing ini nih dari 064, ini Nissan sekalian GTR R32 dengan body kit pandem dan ini cuma limited 500 ya ini di Malaysia Hobby Expo 2023 limited edition dan ini infonya cuma 500 unit worldwide jadi ya ini susah didapat sih kebetulan kemarin ada teman nyimpen ya kemarin di event kubik saya ngambil jadi ya ini juga sebelah kanan polos karena kemarin saya bawa ke event ya pengen dijual tapi ya belum laku nanti paling saya letakin kembali ya dan diorama yang ya dulunya buat background youtube udah laku banyak yang komen jadi sedih deh ada yang mau endorse gak buat backgroundnya mana tau ya ya ini kita bukain aja ini ya ini ada pandem di bagian belakang ini ada tulisannya spekta event ini ada IO nya kali ya sama venue nya ini spekta event 5th anniversary Malaysia Hobby Expo 2023 ya websitenya ino contest yang gak update dan ini mungkin mungkin gambar di spanduk atau brosurnya kali ya di bagian bawah seperti biasa ya license nisan logo ino medsosnya coseno warning seperti biasa ya ini langsung kita bukain aja ya ini inceran banget karena ya R32 pandem ya udah lengkap cuma yang ini aja karena 500 unit worldwide jadi gak gampang didapetin sama seperti Evo 3 hitam yang pernah saya review tapi ya itu udah saya jual demi ngambil yang ini ya soalnya Evo 3 yang itu kayak ya seri kayak seri rally gitu ya jadi ya dijual aja dan ya kita ngambil yang ini jadi ditukerin gitu ya bukan di barter sih tapi ya ya dijual terus beli lagi sih ya ini nisan sekalian GTR R32 pandem or rocket bunny ini ada logo hobi exponya lagi Malaysia Hobby Expo 2023 special edition tatakannya warna pink gini ya mobilnya ini ungunya juga cakep sih ya tapi kenapa atapnya harus taruhin kayaknya atapnya polos lebih bagus sih tapi ya yaudahlah gak apa-apa nih limited edition kita bukain dulu mana sih omeng oke ya buat kemarin ngejual Dio yang udah nemenin youtube lama itu ya sebenernya terjual ya kayak biasa aja sih karena memang udah jarang dipake buat foto ya udah udah rada bosen juga tapi ya karena komen-komen yang ya rada sedih jadi ikutan sedih jadinya ya ya yaudahlah kita move on aja kali aja ya kalau ada yang mau kasih diorama munggu ya ini dia kaca depannya ada logo pandem ya wiper udah nyatu sama kaca di kamasin ini ada tonjolan sprayer ada logo apa nih kayak Vila atau apa nih hobby shop spekta event ini ya lampu depan udah dari Mika seperti biasa ini castingannya ya kayak R32 pandem biasanya ya cuman ya karena limited itu aja ya ini toyot tires di kiri kanan ini interpolernya ya untuk detail body kitnya ya sama ada totolannya juga cuman yang bagian belakang gak seberapa keliatan karena ketutupan dikalsi ya spekta event ini ya untuk spionnya sendiri ya dari plastik ada reflektornya juga untuk atapnya ya tadi ada spekta event 5th anniversary Malaysia Hobby Expo 2023 detail bagian samping ini ada kayak livery di mesin ya dikal dikat mesin terus ada pandem dan livery ini ya si ya apa sih ya brosur atau maskot atau apalah pokoknya yang di hobby expo yang kemarin detail handle pintunya udah diwarnai hitam detail sebelah kanan ya sama aja tangki bahan bakar juga ketutupan jadinya ya harusnya di sebelah kanan ya disini ya ini ada lekukannya nih jadi ketutupan dikal aja sih ini lekukannya disini tuh bisa kelihatan ya ini lekukannya disini nih cuman ya ketutupan dikal jadi gak seberapa kelihatan pengen saya lipatin tapi janganlah nanti dikalnya sobek jadi jelek jadi ya biarin aja kayak gitu untuk kaca belakangnya udah ada defogger spoilernya ya harusnya dari plastik ada tulisan toyota yusnya di bagian belakang ini lampu belakang udah dari mica seperti biasa yang tengah cuma dikal ada ini lubang kunci toyota yus ada GTR skyline nya warna hitam ini ada spekta event lagi di kanan pandem ini lampu license plate nya cuma dikal dan ini ada MHX 2023 atau Malaysia Hobby Expo untuk sasisnya sendiri ya masih dari plastik karena ini kasih tinggal lama ban karet dan ini gak rolling ya ini rada kempes sih sepertinya ya rada kempes dikit tapi ya gak apa-apa lah soalnya kalau di fotoin juga gak jelek-jelek banget sih soalnya R32 pandem dari Ino kayaknya ya kalau yang ori ya kayaknya belum satupun yang saya will swap yang saya swap cuma yang custom doang untuk interiornya sendiri ya ini interiornya setir kanan ada seatbelt nya itu tak-atah warna merah joknya gak ada tulisan brand ya setir kanan ini ada roll case nya juga warna hitam detail lain udah gak ada paling detail speedometer doang tuh kelihatan gak sih detail speedometernya tuh ada detail speedometer ya kalau mau lihat oke detail lainnya udah gak ada ya jadi ya ini sekedar pelengkap R32 pandem saya doang sih kalau kurang yang ini kayaknya ya gimana gitu ya tapi ya untungnya udah dapet dan udah lengkap kalau kalian nyari ini di marketplace ya entah ada yang jual atau enggak kalaupun ada biasanya harganya udah ya tinggi lah pokoknya soalnya R32 pandem juga peminatnya banyak dan kembali perlu diingat kembali ini 500 unit worldwide ya tertulis disini ya kayak Evo 3 nya dulu juga mahal sih ya kayaknya saya belinya juga rada mahal dulu pas pasaran sekitaran 800an kayaknya ya ya paling itu aja deh untuk video kali ini kalau kalian temen ini ya selamat hunting siapin budget aja jangan kaget sama harganya itu aja makasih buat yang sudah menonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya doh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati